Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Batoli dari LPHD Soekaraja Dan ini di samping saya Nama saya Abdul Amin dari LPHD Kesebatin Khususnya dari KUPS Kupal Tepantin Hardin Pak dari pemotang LPHD Siapa? Hardin Pak Hardin, oke Nama saya Haji Prayitno dari LPHD BADin Pak Haji Prayitno Saya akhirnya di LPHD Padang LPHD Padang Oke, lanjut Baik, disini saya ingin mengenalkan juga Tentang kopi Cuma disini kopi saya akan mengenalkan Salah satu Langsung dibuat tubuh Kemudian juga dipasarkan Kemudian prosesnya Mungkin kita proses dari awal Pak ya Satu bahan baku dari bibit kopi Kemudian juga bibit kopi Kemudian proses penanaman Tanaman kopi Perawatan 2,5 tahun Kemudian juga pemanenan Setelah pemanenan kita proses penjemuran Kemudian ada tahapan proses Ini apa? Produksi Tahapan satu Giling biji kering Kemudian roasting Kemudian tahapan kedua Giling bubuk pengemasan Kita sediakan plastik Plastik Kemudian yang dua Takaran disesuaikan Kemudian juga kita buat label Kemudian Di Helam Artinya kita udah kemas Nanti dibuatkan stiker Di situ Setelah stiker kita udah siapkan Untuk bisa dipasarkan Di pasar-pasar tradisional Maupun pihak online Dan juga pasar yang ada Lokalan di sekitar kita Kemudian juga Kita buat juga kopi parfum Ini adalah salah satunya Kopi pressure Air pressure Buat pengharum ruangan Kemudian pengharum mobil Dan ini adalah Mungkin kemarin kami udah produk situ Cuman tidak tahu Apa adanya Rahasianya Apa sih campuran kopi Apa sih Supaya membuat harum kopi Tapi sekarang Alhamdulillah kami sudah mengetahuinya Kopinya Dan ini saya mau sebutkan aja Satu Bisi kopi yang sudah Bukan pilih Kemudian Biang parfum Kemudian yang ketiganya Kita sediakan Fiksatif Salah satu Untuk pembuat pressure Atau pengharuman Dari kopi Biar rasanya Kopinya Lebih Menyengat Lebih Apa Bisa diminati oleh Semua konsumen Yang Berminat Ke kopi Kemudian proses produksi Akhir Pengemasan Produksi kopi bubuk Sudah tadi Setelah kita Kemas Kemudian kita pasarkan Melalui Apa namanya Mulai kapas Kemudian juga Melalui online Alhamdulillah Kopi Saya melalui kopi saya Sebentar Kalau kopi di Sukaraja itu Sudah Kalau di lokal Sudah banyak yang tahu Jadi Kalaupun Sudah ada pelanen juga Kalau mereka kehabisan kopi Dari warung-warung Lokal itu Bisa nelfon Pak kopi habis Kalau kirin Seperti itu Kemudian juga Proses ini Yang mau saya Kami Apa namanya Untuk mencoba ini Untuk mencoba kembali Kalau kemarin itu Belum sih Karena kemarin itu Hanya kopi Kita pasarkan Cuma tidak tahu Prosesnya seperti apa Kopi air berhasil Atau kopi pengharum ruangan ini Mungkin ke depan Kami akan Kembali mengulangnya Lagi Mudah-mudahan Kalau sudah tahu Seperti Dua produk ya Kopi bubuk Dengan kopi Air Fresh Air Fresh Air Fresh ya Nah ini mungkin Menarik Air Fresh Air Fresh ini Apa produknya Itu Mudah enggak Secara ininya Untuk membuatnya Itu mudah sekali Kalau tidak ada bahannya Kita mudah sekali Fiksatif itu apa itu Fiksatif itu Salah satu Modus seperti Alkohol Oh alkohol Untuk pengharum 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 Saja Dan tidak Dianjukan juga Terlalu banyak Paling kita Disitu Cuma dua Komobil Untuk per Satu Mungkin saran aja Ke kelompok ini Mungkin nanti Banyak orang yang belum tahu Tentang ini ya Pak Diki Terkaitnya terkait ini Mungkin saya nanya Tadi saya belum Tentang prosesnya juga nih Saya ingin tahu Jadi pada saat kopi Sudah jadi bubuk Untuk jadi bagaimana Proses air Fresh Itu kan campur alkohol Nah itu Cairannya Dari mana Proses menjadi cairan Jadi kan Dalam bentuk bubuk Atau ada yang sekarang Biji Enggak Bubuk Biji Bukan ini Hasilnya nanti Hasilnya seperti Seperti bubuk gitu Enggak Seperti cairan kan Tidak 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 dari biji aja Kita dari cairan itu Kita masukkan ke Dari biji kopi Dari biji kopi Terus diolah menjadi Setinggal menjadi air pressure Gimana Tidak Bukan seperti itu Kopinya aja Pak Oh kopinya saja Kopinya aja Yang burukannya itu Nanti kita siram dengan air Air Apa namanya Cairan baku Sama itu Kulik terkirikan Ini akan memuatuk kopi Jadi Aroma-aroma Yang bawa busuk Di dalam ruangan Di dalam mobil Itu bisa diserak Sama Jadi bijinya itu yang Bijinya aja Biji bulutan Oh jadi Enggak sebentar Produk akhirnya itu Dalam bentuk Untuk pengharum ruangan Atau apa Pengharum ruangan Bentuknya biji Iya Masih biji Paling dua Grap Jadi enggak dalam Buk Ada bentuk Ada juga Di Bokor Itu saya beli Dalam bentuk bubuk Iya ada Macam-macam Ada yang Bukuk Ada juga yang berbentuk Cairan Cairan Ambil Benik Oh ya Ini juga Mungkin bagus Ini ya Hal yang Menurut saya Baru ini Baru Ini masih belum Kesana Ya maksudnya Kalau ini bisa diperkuat Begini kan Ini air fresher Jadi maksudnya Ini kayak kamper gitu kan Kayak kamper Bulut putaran itu Kita simpan di ruangan Itu untuk pengharum ruangan Betul itu Begitu Artinya Ini boleh juga Menjadi satu produk Supaya ada Diferensiasi Nanti itu Materinya diferensiasi Kemarin udah Jadi ada beberapa produk Yang dibuat Untuk berbeda Fungsi Berbeda fungsi Sehingga Ketika yang satu Pemasarannya Agak tersendat Yang ini peluang Untuk bisa di Bukan hanya untuk Dikonsumsi aja Kopi Tapi untuk yang lain juga Satu lagi nih Kalau kopinya Tadi kan Untuk dijual Dalam bentuk kemasan Atau bijian Yang sudah dikemas Misalnya Dalam bentuk yang Kayak Bukan plastik ya Apa namanya Kain goni gitu Seperti kain goni Gitu Dikat Taruh digantung Dimana saja Itu pak Nanti lebih diperjelas lagi Ini prosesnya ya Nanti di BMC Boleh juga ini Yang dimunculkan Di nanti Ada praktek besok Untuk bisnis Kanvas model Ini boleh dimunculkan ya Dimunculkan Maksudnya lebih detail lagi Iya pak Insya Allah Kita buat lain Untuk lagi Dan kemengini Untuk Ini mungkin Sudah tahu Sudah Kalau untuk Buku kopi Yang dipasang Kalau itu Udah hampir sama Ini cukup dulu ya Bapak Terima kasih Tepuk tangan Untuk kelompok Berapa ini Kelompok 1 Oke Sekarang kelompok 2 Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati